Yuk, yuk, oke Oke bang bisa dijelasin bang nih tadi ada keributan mungkin bisa dijelasin dulu tujuan abang kesini itu untuk apa sih bang Iya karena kan gimana ya, ini kan sidang putusan Jadi sidang putusan kan itu dikasih tau berapa tahun bang Indra nanti bakalan dikontri penjara Kedatangan aku cuma mau tau itu aja aku gak mau dukung Gak ada bela siapa-siapa bang sebenernya Cuma karena mungkin sidangnya ditunda Jadi kan aku pun gak tau apa-apa ada kedatangan kemarin itu Cuma pengen tau aja gak ada cari keributan gitu kan Dari awal masuk juga aku mulai senyum, mulai ya pokoknya cari damai lah Ternyata ya mereka mungkin parah atau emosi jadi aku tadi ada keributan dikit Untungnya tadi aku gak emosi juga Karena memang kedatangannya itu bukan cari keributan Cuma cari kedamaian kayak kebursapa gitu-gitu kan Cuma pengen tau aja sebenernya bang Indra tuh berapa tahun dihukum itu aja Jadi gak mau kayak mana Ya kalaupun dia dihukum kan dihukum sadil-adilnya Nah udah itu aja jadi kayak gak ada cari masalah sama yang lain atau ini gak ada Bahkan mau kusalamin tadi cuman karena mungkin keadaan gak kondusif Jadi ya gak bisa aku salamin gitu Ya kan kita pengen kenalan juga gitu kan Tapi ya gak bisa, ya gak apa-apa gitu Karena aku memang gak cari keributan kemarin itu aja kok Tapi kan salah satu yang ngebuat udah kondusif adalah kemarahan mereka tentang penundaan gitu Abang ngeliatnya gimana waktu tentang penundaan ini? Iya jadi ya aku pun kecewa banget Karena kan aku dateng dari pagi juga Sama kalau masalah kecewanya gitu Jadi kayak dari pagi aku dateng Terus sore ternyata Vonisnya ditunda pada tanggal 14 November yang akan dateng Jadi dia mau bilang apa lagi Keputusannya, keputusan yang mulia kan udah itu Jadi aku mau bilang apa lagi Ya aku keluar Ternyata di bawah mereka sudah ribun Dan akhirnya aku kena imbasnya gitu aja Gak ada dukung sama saya Dukung sana sini gak ada yang penting mau tau Karena Abang Indah kan baik secara personality sama aku Aku gak dukung dia ini, dukung ini, enggak Jadi ya yang pertama kali bawa aku ke Jakarta Ngenalin value harga Cuman itu aja Jadi secara kerabat, support dia Udah itu aja Gak ada dukung dia ini, gak ada Gak ada membenarkan apa yang dia lakukan juga Mungkin karena emosi Jadi ya gak kondisi bikin adi kan gitu Kalau netra kan artinya kan gak berpihak ya Sedangkan Abang tuh gak berpihak Maksudnya mendukung Indra Semangati, Indra Kets lah Simpati Abang terhadap para korban itu bagaimana? Justru tadi aku pengen ngajak ngomong Ngajak kenalan Cuman karena keadaannya gak kondusif Takutnya aku dikira Kayak sok kenal sok dekat Jadi pengen aku ngobrol-ngobrol Dari awal aku udah senyum Aku udah ramah Datang udah gak ada yang Yang aneh-aneh juga Kayak berdiri Berdirinya pun aku kayak Samping-sampingan Jadi gak ada Yang gak ada Dukung mana-mana gitu Jadi ya mungkin Karena keadaannya Penundaan sidang Mungkin ya emosi Jadi gak kondusif seperti tadi Aku juga gak nyangka gitu kan Untung aku diamankan Oleh Polsek Jadi digiring Agar tidak terjadi keributan Di pengadilan tadi Yaudah akhirnya aku pergi Yah Ya gitu lah Bang Salah satu yang menyulut amarah dia itu Abang tadi karena membawa spanduk nih bang Memang kalau boleh tahu itu spanduknya Bertuliskan apa sih bang? Nah spanduknya kan memang Disiapin tuh dari sini gitu Aku dateng Aku dateng kemari Ada spanduk gitu Aku gak tau tulisannya apa Cuma memang Mau aku gelar gak boleh Udah gak boleh gelar-gelar spanduk Akhirnya gak aku gelar Yaudah Mereka langsung emosi Aku untung gak aku duka juta spanduknya gitu loh Berarti ya bang sendiri Memang tidak tahu Bacaan dari spanduk itu Paling ya kasih semangat aja gitu Semangat-semangat kayak biasa aja gitu bang Support berarti untuk menurutnya Iya support kayak secara Seorang kawan Yang melihat kawannya susah Udah gitu doang Gak ada membenarkan apa yang dia buat Nah itu dia Spanduknya dari siapa tuh bang? Tadi abang mereka bilang Abang menurunkan spanduk Yang mereka bawa justru Untuk menurunkan Abang menurunkan spanduk Dari Bang dari mulai sidang Dari mulai sidang Sampai akhirnya mereka dibawa Aku tuh di atas Yang abang maksudnya Aku di atas Nah gak tau Nah gak tau itu siapa yang Nurunkan gitu Tadi kan aku di atas Turun ke bawang Mereka udah ribut Jadi aku Ya mau bilang apa lagi Tiba-tiba udah Tidak ngeri kali tadi loh Tadi ada rekamannya Bener-bener aku tuh kayak Ngeri lah Karena datangnya cuman Untuk damai kok bisa seperti itu Aku kan datang baik-baik Jadi ya Ya mungkin karena Tersulup amarah Jadi mungkin Keadana Jadi gak akan disurup seperti itu Nah tadi kan juga terlihat Abang kayak Stun Kayak diem gitu Karena ketika mereka marah-marah gitu Dan abang hampir kena Jotos Hampir di jotos tadi memang Cuman Hampir di jotos itu gimana tuh bang? Ya karena Kedatangan yang gak cari keributan Jadi kita gak emosi Karena kita datang dengan kedamaian Dengan keributan Boleh abang liat Tadi aku gak ada emosi sama sekali Karena memang datangnya cari kedamaian Kalau udah cari kedamaian Otomatis Keadaan gimana pun Bisa nahan emosi dong Mau digimanain Karena datang cari kedamaian Pengen sosialisasi sama mereka Gitu kan Sama Ya temen-temen yang ada disana Bukan Megang kubu ini Megang kubu ini Enggak bang Pengen sosialisasi Pengen dateng Dan nyaksikan Seberapa lama sebenernya Paunisnya Bang Indra Cuman pengen tau itu aja Gak dukung dia Ini apa segala macem Udah itu aja Cuman Karena Wah gak ngerti lah Aku tadi bilangnya disana Gimana Tadi pihak korban juga Bilang katanya abang Datang kesini untuk mencari konten Bang Itu gimana bang? Anggapannya bang Loh Bukan mencari konten ya bang Jadi Gimana ya Cari konten Ini semua Kalian kemari datang cari konten kan Cari konten kan Cari berita kan Memenuhi kebutuhan konten kan Nah kalau aku kemari Sekalian Menjunggu Bang Indra Bukan menjunggu ya Pengen datang Melihat berapa lama putusannya Aku update story udah itu aja Kan bener Menyampaikan Itu kan Pas kan Nah itu dia Cukup Kabar Bang Indra gimana sih bang? Kabar Bang Indra Kebetulan belum aku junggu juga Jadi Kemarin aku sebelum pertandingan Udah di Jakarta Terus aku pulang Pihak keluarga Bang Indra Itu ngabarin Tanggal 28 Dia sidang Akhirnya aku datang Untuk melihat sidang Ponisan dia Cuman gitu aja Pengen tau seberapa lama Dia di ponis Udah Gak ada dukung ini Dukung ini Udah aku perjelas tuh Jadi Mungkin Tadi karena terus surut amarah Penundaan Daripada Sidang tersebut diundur Jadi ya mungkin Ya marah Menjadi Suasana tidak kondusif Itu aja mungkin Kalau itu beberapa waktu lalu Sempat Jengguk Indra ya Di tahanan ya Situasi tahanan Terus Bang Indra nya sendiri Menjalani 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 Hukuman itu gimana sih Ya Selayangnya tahanan Seperti biasa lah Aku jengguk dia Perlu waktu Gak bisa bebas Namanya juga kita menjengguk Orang yang lagi Diselidiki Dalam Tahap masalah Gitu kan Yang gak bisa bebas Dia tentuin tanggal Tentuin waktu Sebentar doang Udah Gitu doang Berapa pun itu Bo Ketamu Gak lama kan Gak lama kalilah Paling cuman Emang nengok dia sehat Ngobrol-ngobrol Gimana kau sehatkan Sehat-sehat Ngomong udah Aku pulang Yang penting aku nengok dia Sehat secara fisik Dan dia liat aku secara fisik Dia cerita gak sih bang Kayak di penjara tuh Tidur gak enak Atau makanannya gak enak Gitu gak sih Ya Belum pernah cerita Karena Bang Indra tuh selalu support aku Dia gak mau cerita susah Gitu Jadi Tapi Ya dia pernah juga Kayak Kalau misalnya nanti aku gak punya tweet Setelah di dalam Apa minjem Gitu aja paling Gitu aja di cerita-cerita Kayak becanda-becanda Gitu lah Cuman Ya kalau misalnya Memang udah gak punya duit lagi Ya aku siap untuk minjemin dia Itu aja Oke 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 Oke